Jadi usus 12 jari itu karena tadi lokasinya dekat dengan lambung, itu bisa juga kondisi-kondisi yang karena memang berhubungan dengan lambungnya sendiri. Jadi misalnya bahwa memang ada kuman helicobacter pylori misalnya, kuman itu kan tinggalnya hidupnya di dalam lambung. Jadi usus halus kita ini yang sering dikenal oleh masyarakat pertama itu ada usus 12 jari. Jadi usus 12 jari itu memang seolah-olah ukurannya 12 jari itu ketika dari lambung itu ke usus 12 jari baru nanti ke usus halus secara keseluruhan. Dan kemudian nanti baru masuk ke usus besar. Di tempat usus halus itu pun juga di mana bertemunya makanan dengan peduk kita yang diproduksi oleh liver, termasuk juga enzim-enzim itu bertemunya di usus 12 jari. Nah selanjutnya untuk usus halus sendiri disitulah ada proses penyerapan makanan, ada proses penyerapan cairan, dan itu memang cukup panjang perjalanannya sampai sisa makanan itu masuk ke usus besar. Jadi usus 12 jari itu karena tadi lokasinya dekat dengan lambung itu bisa juga kondisi-kondisi yang karena memang berhubungan dengan lambungnya sendiri. Ya jadi misalnya bahwa memang ada kuman helicobacter pylori misalnya. Kuman itu kan tinggalnya hidupnya di dalam lambung tapi efek toksin si kuman tersebut ya juga faktor-faktor lainnya itu akan berpengaruhnya kepada usus 12 jari. Jadi yang terjadi usus 12 jari bisa mengalami tukak lambung. Ya kalau tadi sekali lagi kalau ini memang diusus 12 jari timbulnya tadi tukak karena ini berhubungan dengan kuman ya kumannya harus diberikan antibiotik. Nah ini tapi mesti dipastikan dulu oleh dokter jangan masyarakat membeli obat sendiri karena ini rasanya mahnya nggak baik-baik langsung dianggap bahwa ini jangan-jangan ada kuman langsung beli antibiotik. Jangan karena itu harus dipastikan dulu apakah dia memang ada mengandung kuman atau tidak di dalam tubuhnya. Nah kemudian hal yang lain adalah tadi ya bahwa kita kalau memang ini tadi karena kuman tentu diobatin kumannya. Ya prinsipnya sama bahwa kita harus menjaga bagaimana lambung kita ini tetap sehat, makan yang teratur, menghindari makanan-makanan yang bisa merangsang, menghindari makanan-makanan yang bisa memproduksi asam lambung ya seperti juga misalnya kopi ya teh itu kita mesti hindarin karena kopi dan teh itu akan meningkatkan kafein dengan asam lambung. Itu juga akan bisa berdampak pada usus 12 jari, ya kemudian juga tadi menjaga makan kita. Jadi kita mesti perhatikan ini makanan ini fresh atau tidak nih, bersih atau tidak, karena kalau tidak nanti terjadi infeksi maka yang akan diserang terlebih dahulu adalah usus 12 jari kita. Sekian pembahasan saya mengenai usus 12 jari dan usus harus secara keseluruhan. Saya Profesor Arif Faryal Sam, sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih telah menonton!